Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa Rizky Rido pernah mendapat teguran keras dari Sinta Eeyong. Namun, hal itu justru berdampak positif dan membuat Rido menjadi pemain yang lebih baik. Rizky Rido merupakan salah satu pemain andalan Sinta Eeyong di timnas Indonesia. Setiap kali ada pemanggilan untuk memperkuat skuad Garuda, namanya hampir selalu masuk dalam daftar. Penampilan Rido memang impresif, di lini belakang, Rido menunjukkan performa solid dan konsisten. Bahkan ketika melawan Jepang, ia mampu tampil tanpa kesalahan, meskipun pemain lain di sekitarnya sempat melakukan blunder. Nova Arianto, mantan back timnas Indonesia, memberikan pandangannya tentang Rizky Rido. Ia memuji konsistensi Rido dalam menjaga performa, yang membuatnya terus dipercaya oleh Sinta Eeyong untuk membela timnas Indonesia. Rido adalah salah satu pemain yang sangat stabil. Stabilitas ini muncul karena ia sudah cukup lama bekerja dengan Coach Sinta Eeyong, kata Nova. Nova juga menambahkan bahwa sejak Sinta Eeyong tiba pada 2020, Rizky Rido bersama pemain lain seperti Witan, Nando, dan Arhan telah menjadi bagian dari tim yang mengikuti pemusatan latihan di Chiang Mai, Thailand. Namun, perjalanan Rido tidak selalu berjalan mulus. Nova mengungkapkan bahwa di bawah asuhan Sinta Eeyong, Rido pernah mengalami masa sulit, termasuk mendapat teguran keras dari pelatih asal Korea Selatan itu. Pernah ada momen di mana Rido dimaki habis-habisan, saat persiapan piala Asia di wilayah Arab, kenang Nova. Waktu itu kita satu grup dengan Vietnam dan Thailand. Ada satu insiden yang membuat Rido kena makian, tambahnya, tanpa menjelaskan lebih detail tentang kesalahan Rido saat itu. Nova Arianto menilai bahwa teguran keras dari Sinta Eeyong justru membawa dampak positif bagi perkembangan Rizky Rido. Menurutnya, Rido kini telah menjadi pemain yang jauh lebih tangguh. Menurut saya, hal itu membentuk mental Rido. Dengan waktu yang cukup lama bersama Coach Shin, Rido kini semakin matang, ujar Nova. Terima kasih telah menonton!